Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2024 Kodim 0709 Kebumen menggelar Basar Sembako Murah dan Pengobatan Gratis bagi warga masyarakat Desa Donarejo, Kecamatan Sempor Kebumen. Diawali dengan upacara penutupan tentara manunggal membangun desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2024 Kodim 0709 Kebumen dalam mewujudkan Dharma Bakti Percepatan Pembangunan Wilayah yang berlangsung di lapangan Supajaya, Desa Donarejo, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen pada Rabu 20 Maret 2024. Komandan Kodim 0709 Kebumen, Letkol CZI Ardiana Purwandana menyampaikan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2024 berjalan selama 30 hari dimulai sejak tanggal 20 Februari hingga tanggal 20 Maret 2024. Program ini dalam rangka membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, melaksanakan kegiatan serbuan teritorial, mewujudkan ruang alat kondisi juang yang tangguh dan pelihara, serta tingkatkan kemanunggalan TNI rakyat. Untuk kegiatan fisik berupa pembangunan rabat beton sepanjang 620 meter, sementara kegiatan non-fisik diwujudkan dalam beberapa kegiatan, diantaranya penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, Kamtipmas, UMKM, serta penanganan lingkungan. Dengan menelan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebesar Rp301 juta, sedangkan APBD Sa sebesar Rp100.026.500. Kita lagi menyediakan beras murah, ada juga program dari Bapak Kasat, menurutkan tiap kodim, terutama kodim-kodim ini, kita mengoptimalkan kompanisasi, adalah efektif sekitar 23.000 litar sawah yang selama ini tak ada hujan, harus diaktifasi sehingga optimalisasi pangan, untuk penanganan pangan, produksi Indonesia sudah dinaik. Kita sediakan ada minyak goreng, ada beras, dan beras ini sekitar 3 ton dijual tiap 5 kilo, kita jual dengan harga Rp50.000. Untuk warga pisasi? Untuk warga pisasi. Kita sistemnya ada kupon untuk masyarakat, supaya tidak berjudul dan tidak berlangsung. Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut juga berlangsung bazar murah sembakon berupa beras dan minyak goreng, serta pengobatan gratis. Untuk beras disediakan sebanyak 3 ton, yang dijual dengan harga Rp53.000 setiap perbungkusnya, dengan berat 5 kilogram. Agar tidak terjadi tumpukan pelaksanaan besar ini dengan menggunakan kupon yang telah dibagikan kepada warga masyarakat setempat. Ami, salah satu warga yang telah membeli beras tersebut, mengatakan cukup terbantu dengan adanya kegiatan ini di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok. Terlebih, harga beras tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran. Sekarang kan sembakon, lagi berapa hal, lakukannya dan sembakon murah, alhamdulillah. Jadi terjangkau lah. Sekarang pasukan. Kalau sekarang beras berapa sih, Bu, sampai di desa ini? Sekarang 17. Kalau ini, di sini? Kalau ini cuma 11 berapa, sebuah ini Rp54.000. Kalau yang di sini tadi yang dijual aja, apa aja, Bu? Ada minyak, ada peras, ada apa sih? Harganya di bawah pasar semua? Iya. Dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV, melaporkan.